tema utama Jalur Rempah. Dalam kaitan ini, kegiatan webinar Jalur Rempah adalah bagian dari upaya memperkaya rangkaian pengetahuan yang kita coba bangun di dalam tema tentang Jalur Rempah ini, sekaligus juga sebagai media untuk penyebaran atau diseminasi pengetahuan di masyarakat luas. Dalam dua tema terdahulu, kita sudah bicara tentang Jalur Rempah sebagai media depromasi kebudayaan. Lalu kita juga bicara tentang pengetahuan medis terkait rempah-rempah di Indonesia. Nah, sore ini kita akan bicara tentang bagaimana rempah-rempah juga turut membentuk kebudayaan dan peradaban kita, khususnya diwakili dalam wujud makanan. Tadi sempat ngobrol-ngobrol menarik dengan Pak Wilamungso. Pembahasan seperti ini bakal lebih menarik kayaknya ya. Kita akan bergoyang lidah dengan rempah-rempah sambil menunggu berbuka puasa. Secara imajiner kita bergoyang lidah ya. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita dua tokoh terkemuka di bidang kuliner dan pengetahuan sejarah makanan. Pertama adalah Bung Padri Rahman. Selamat sore Bung Padri. Sore Bang Andi. Pak Wiliam. Beliau adalah dosen dan sejarawan yang secara khusus mengembangkan kajian terhadap sejarah makanan, buku terbarunya Jejak Prasan Nusantara menjadi salah satu sumbangan yang diberikan Bung Padri terhadap perkembangan pengetahuan ini. Lalu pembicara kedua, saya sepertinya sudah tidak perlu ya mengenalkan lebih lanjut. Beliau adalah Bapak Wiliam Wongso, legenda. Bukan lagi tokoh, legenda dalam dunia kuliner Indonesia. Bukunya berjudul The Flavor of Indonesia, itu memberikan kepada kita bukan saja jenis masakan dan resepnya ya. Tapi juga beliau memberikan pengetahuan yang menarik dalam jenis-jenis masakan tersebut, khususnya dengan persinggungan dalam kebudayaan masyarakat. Selamat sore Pak Wiliam Wongso. Senang sekali Bapak bisa bergabung dengan kami sore ini. Selamat sore. Oke, sebelum kita memulai, saya ingin memberikan pengumuman terlebih dahulu kepada peserta webinar ini. Pertama, kegiatan ini juga disiarkan secara live dengan YouTube channel Budaya Saya. Jadi, setelah acara ini selesai, masih bisa diikuti di dalam channel tersebut. Itu satu. Kedua juga, kita telah memperkuas kuota yang tadinya 100 menjadi 500. Karena banyak keluhan, orang tidak bisa masuk dan sebagainya. Jadi, kita coba perluas dengan sekarang. Dan saya mohon maaf bila ada rekan-rekan yang sebelumnya terhambat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Terakhir, nanti kami juga akan mengundang. Kemudian nanti dari peserta juga ada tersedia e-certificat yang akan diproses oleh panitia. Nanti bisa menghubungi langsung panitia. Lalu, Bung Ausop nanti sebagai admin akan menjediakan informasinya. Jadi, mohon tidak mengisi, memenuhi kolom chat dan Q&A dengan permintaan terkait sertifikat. Data keterlibatan Anda sudah ada di dalam sistem. Nanti bisa komunikasi melalui email. Terakhir, nanti kami juga akan mengundang peserta dalam diskusi setelah Bung Padli dan Pak William Wongso ini menyampaikan kita ngobrol-ngobrol, berbicara, pandangannya. Jadi, saya rasa saya tidak akan berpanjang lebar terlebih lama. Saya akan mempersilahkan masing-masing bisa menyampaikan pandangannya. Pertama-tama, mungkin sebagai pembuka dari Bung Padli sebagai sejarawan untuk bisa memberikan pemaparannya sedikit. Bung Padli, ada powerpoint atau? Ada powerpoint. Saya sudah siapkan powerpoint. Jadi, nanti Bung Padli, saya kasih waktu 20 menit. Apabila nanti waktunya mendekati, nanti saya akan beritahu. Silakan, Bung Padli, waktunya saya persilahkan untuk Anda. Ya, terima kasih. Selamat sore semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memulai untuk membicarakan tentang bagaimana kita mengaji perkembangan kuliner Indonesia dari abad ke... dari abad rempah-rempah. Saya tidak mengatakan rempah-rempah ya, tapi abad rempah-rempah. Karena secara saya sebagai sejarawan, saya akan melihat bagaimana rempah-rempah menjadi bagian dari perjalanan penting sejarah bangsa ini, dan bagaimana abad ini juga membentuk pola kuliner kita sekarang. Jadi, ini beberapa poin yang akan dibahas ya, dan beberapa pertanyaan yang sudah saya cetuskan. Apakah dalam sejarah kuliner Indonesia, rempah-rempah benar-benar pernah menggoyang lidah para leluhur kita? Jika iya, seberapa besar, banyak, dan pentingkah pengaruh rempah-rempah dalam kuliner kita, dan apa warisan kejayaan abad rempah-rempah bagi kuliner kita ini? Sebenarnya, forum Jalur Rempah ini bukan yang pertama ya. Kalau saya perhatikan perkembangan dari tahun ke tahun, ada beberapa forum yang juga sama seperti webinar ini ya. Artinya memang ada upaya untuk merevitalisasi. Bentar, mohon maaf. Bung Padli bisa ditampilkan secara utuh dikena, nanti orang melihatnya kecil. Oke, presentasi. Terima kasih. Ini beberapa acara forum rempah-rempah yang pernah berlangsung dari tahun ke tahun. Artinya webinar Jalur Rempah yang dikelola oleh Kemendikbud ini bukan yang pertama. Dan yang lebih menarik sebetulnya bukan hanya forum Jalur Rempah seperti yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Di dalam tingkat yang mondial, ada penyelenggaraan 500 tahun pelayaran Magelan dan Elcano menelusuri kepulauan Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Artinya di tahun 2019 di Sevilla, Spanyol itu ada misi untuk mengarungi Bahari untuk menapaktilas perjalanan Magelan dan Elcano. Dan apa yang dilakukan oleh Magelan dan Elcano dan kemudian oleh bangsa-bangsa Eropa berikutnya sebetulnya perkembangan dari apa yang terjadi pada masa awal masehi. Yang paling penting dari peran Claudius Petolini, itu seorang geograf yang menghasilkan buku geografi ke Hepigesis, ini mencantumkan sebuah kepulauan yang memiliki potensi besar, yang diburu oleh berbagai kawasan seperti di Jazira Afrika, terus kemudian di Eropa, hingga India dan Cina. Di dalam kitab ini disinggung tentang sebuah komoditas, yaitu kampor, yang salah satunya kalau komipora mirha itu didapat dari Jazira Arab dan Afrika, tapi kalau Sinamumum Kampora atau kamper itu diperoleh dari Kepulauan Nusantara. Saat itu rempah-rempah identik dengan, bukan dengan makanan, bukan dengan kuliner, tapi diantaranya untuk membalsem mumi atau mayat yang mereka bahkan mencarinya ke Barus di Kepulauan Nusantara. Terus selain Barus, selain kamper, komoditas rempah-rempah yang juga sangat diburu oleh masyarakat di Jazira Arab, Afrika, terus Eropa dan India dan Cina, itu adalah komoditas-komoditas ini, pala, cengkeh, terus kemudian kayu manis dan pala. Dan ini komoditas yang paling dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat pada masa kuno. Tapi kalau kemudian kita lacak manfaatnya, apakah betul untuk menggoyang lidah leluhur pada masa lalu? Untuk kebutuhan kuliner kalau kita katakan sekarang. Sebenarnya pada masa kuno, rempah-rempah itu tidak lebih dari sekedar simbol eksotisme, kekayaan, prestis, dan syarat dengan kesakralan. Seorang filsuf Theoprastus itu mengatakan bahwa rempah-rempah seperti lada dan juga yang lain, itu masih banyak digunakan oleh para tabib daripada juru masa. Dan di Cina, di masa kekuasaan dinastihan, di awal masehi, cengkeh misalnya, itu dipakai dengan cara dikulum di dalam mulut dan biasanya dimanfaatkan untuk memunculkan sensasi wangi di mulut ketika bercakap-cakap dengan pembesar atau bahkan juga dengan kaisar. Artinya sifatnya memang bukan diorientasikan untuk keperluan selera masak, makan. Dan di Eropa abad pertengahan, rempah-rempah dipakai untuk mengawetkan daging dari kebusukan atau menutupi bahwa amis daging. Walaupun kemudian hasilnya tidak seperti yang kemampuan untuk mencegah dari pembusukan itu ternyata tidak optimal. Kemudian rempah-rempah baru mentransformasi cita rasa di Eropa pada masa abad pertengahan, itu dengan diterbitkannya beberapa buku masak. Ini ada buku masak Thay Le Fong yang diterbitkan di Perancis, karya Thay Le Fong, dan kemudian Le Fon de Cury dari Inggris. Ini mayoritas buku masak ini menampilkan hampir sebagian besar bahannya menggunakan rempah-rempah, seperti cengkeh, pala, terus kemudian kayu manis, dan lain-lain. Dan hampir sebagian besar bahan yang dipakai adalah rempah-rempah. Saat itu ada anggapan bahwa rempah-rempah mampu untuk mengubah atau mentransformasi cita rasa kuliner di Eropa pada masa abad pertengahan yang pada masa-masa sebelumnya dikenal sangat suram atau tidak memiliki selera. Dengan sensasi rempah-rempah, maka terjadi transformasi cita rasa di Eropa pada masa itu. Inilah ketika di masa abad ke-13 hingga abad ke-14 di Eropa mulai bermunculan buku-buku masak. Kemudian setelah masa itu, itu mulai muncul suatu obsesi dari orang-orang Eropa untuk melacak sendiri di mana letak kepulauan rempah-rempah. Karena pada masa sebelumnya, orang-orang India, orang-orang Cina, orang Arab, yang lebih dahulu sebelum orang Eropa, untuk menelusuri jejak di mana kepulauan rempah-rempah berada. Ini di masa-masa sekitar abad ke-15, abad ke-14 ke-15, orang-orang Eropa sudah mulai bersaing dengan bangsa-bangsa yang ada di masa sebelumnya untuk melacak jejak dari kepulauan rempah-rempah ini. Kalau kemudian kita melacak catatan awal dari orang-orang Eropa yang datang ke Nusantara, ini ada catatan dari Marco Polo, dia melakukan pengamatan bahwa negeri Jawa ini adalah negeri yang kaya komoditas. Lada, pala, spikenar, terus kemudian Laos, kemukus, cengkeh, yang semua ada di Jawa. Saat itu, Marco Polo dan beberapa orang Eropa lainnya itu tidak mengetahui bahwa Jawa itu hanya enterport saja, hanya pelabuhan saja. Karena pusatnya itu nanti ada di Maluku, yang kemudian diketahui oleh berbagai pelaut Eropa pada masa-masa kemudian. Di dalam catatan Tome Pires dari abad ke-15, itu ada catatan bagaimana orang-orang Melayu, para pedagang Melayu, itu mengabarkan kepada orang Eropa, termasuk Pires, bahwa letak dari rempah-rempah itu ada di kawasan timur Indonesia. Artinya memang ada mulai pelacakan dari orang Eropa untuk menelusuri letak rempah-rempah itu di masa peralian abad ke-15 hingga abad ke-16. Nah, kalau kemudian kita telusuri bagaimana pemanfaatan rempah-rempah di dalam konteks kuliner Indonesia pada masa lalu, kita bisa melacak dari prasasi atau naskah yang sebagian besar terletak di Jawa. Misalnya yang dari penelitian Hedy Hintzler dalam makanan dan minuman di Jawa kuno, ini ada beberapa relief candi yang menunjukkan kemahiran dalam seni boga. Kemudian, jenis rempah apa yang dipakai? Kalau kita mengkonotasikan rempah itu dengan cengkeh, dengan pala, yang ada di kawasan timur, sebetulnya jenis rempah itu banyak. Nanti Pak William mungkin akan lebih detail ya, menyinggung bahwa rempah itu terdiri dari berbagai jenis yang ada dalam tumbuhan, seperti buah, terus kemudian akar, batang, daun. Nah, tapi apa yang dipakai dalam teks boga Jawa kuno, ternyata cengkeh dan palai juga nggak termasuk di dalam penggunaan dalam pemanfaatan kuliner pada masa itu. Ini ada beberapa seperti asam, jahe, bawang merah, bawang putih, cabai jawa, hingga lajak, yang paling banyak dipakai oleh lukur di Jawa kuno pada masa itu. Nah, rempah sebagai pemedas, rempah dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa kuno saat itu banyak sebagai pemedas dan penghangat. Ini Hinsler dalam penelitiannya mengatakan hal yang menarik ya, bahwa Jawa kuno, termasuk dalam hal ini boga, boga Jawa kuno, yang dimaksud adalah periode sebelum tahun 1600-an, sebelum abad ke-17. Ini adalah era prasambal, di mana makanan yang berlaku, dinominasi berlaku warna kuning dan bukan merah. Merah itu dari efek cabai kuning, ini dari mana? Nanti kita akan lihat di halaman berikutnya. Ini ya, evolusi penghangat dan pemedas. Dari mulai jahe, cabai jawa, lada, terus kemudian cabai. Nah, ini bagaimana jahe dipakai sebagai penghangat dan pemedas, banyak sekali disebut dalam naskah kuno, termasuk dalam kakawin Boma Kawia, ada sambal jahe. Jadi, bahan untuk membuat sambal dari jahe. Kemudian, yang paling tua sebelum adanya cabai yang kita kenal sekarang, cabai yang Jawa, ini juga banyak dipakai oleh masyarakat Jawa kuno. Lada yang kita sering gunakan itu bukan tanaman endemi kita asalnya, tapi diintroduksi dari India, berasal dari daerah Gads, India, yang kemudian disebarluaskan ke berbagai penjuru Asia Tenggara. Nah, baru kemudian di abad ke-16, yang dikatakan oleh Hinsler tadi itu memang terbukti, bahwa kapsikum atau jenis cabai-cabai yang kita kenal sekarang ini, memang diintroduksi dari benua Amerika oleh para pelaut Spanyol dan Portugis. Hal yang menarik dalam hasanah kuliner kita, yang saya temukan adalah rempas sebagai pemedas dalam naskah masa kuno Bali, Dharma Caruban. Di dalam jenis-jenis sambal yang ada di sini, itu tidak disebutkan sambal kapsikum, tapi jenis-jenis sambal yang ada di dalam hasanah Jawa kuno, boga Jawa kuno, seperti jahe, laos, kencur, ketumbar, bawang merah putih, lada, terasi, garam, kencur, dan gula, terus yang unik menggunakan cabai Jawa, yang sekarang hanya dipakai jamu oleh masyarakat Jawa kuno. Artinya ini mungkin yang cerminan masyarakat Jawa kuno yang masih tampak dalam tradisi kuliner Bali. Banyak menggunakan rempah-rempah. Bagaimana cabai atau jenis cabai-cabai yang kita kenal sekarang untuk bahan membuah sambal itu masuk, saya pikir ini menjadi salah satu bagian dari apa yang terjadi pada masa abad rempah-rempah, yaitu kalau kita lihat dari lukisan yang dilukis oleh Cornelius Kleis tahun 1598 di Pasar Banten, banyak sekali transaksi bahan-bahan makanan dari berbagai bangsa yang dibawa ke sini. Jadi ini yang membuat betapa banyak ragam bahan makanan baru yang masuk ke Indonesia, ke Kepulauan Nusantara pada masa abad rempah-rempah. Ini lukisan dari dalam bukunya Jen Hugen Van Linschoten, bagaimana karya Van Linschoten dipakai sebagai sebuah panduan bagi orang Belanda, dan kemudian diikuti oleh orang-orang Eropa untuk menelusuri jejak dari Kepulauan Rampah-Rampah. Nah ini kalau kita lihat rempah-rempah sebagai penggoyang lidah masa sekarang mungkin iya ya. Tapi pada masa lalu kalau kita kemudian baca teksnya Jen Hugen Van Linschoten ini, maka ia mengamati bahwa cengkeh yang ada di Kepulauan Maluku itu lebih dipakai sebagai sebuah alat barter yang kemudian ditukar dengan beras, jagung, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Artinya komoditasnya bukan sebagai konsumsi, tapi lebih untuk kebutuhan niaga. Kemudian selain itu juga bukan dipakai untuk kepentingan kuliner, tapi untuk afrodisiak. Salah satunya seperti dikatakan oleh Linschoten, ia mengamati bahwa rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan bunga pala, lada itu banyak dipakai untuk medis ya, sebagaimana sudah dibahas di webinar sebelumnya. Dan kemudian untuk gairah birahi atau seksual. Nah, kurang lebih seperti ini ya, apa yang terjadi pada abad rempah-rempah. Kita tidak bisa melihat rempah-rempah hanya sebagai sebuah peristiwa endemik di Indonesia, tapi juga bagian dari sirkulasi global. Kalau kita membaca apa yang diteliti oleh para peneliti, oleh sejarawan yang melakukan penelitian pada ekspedisi Kolombus, maka kita bisa melihat pertukaran bahan-bahan makanan pada abad rempah-rempah ini. Apa yang diterima oleh Indonesia, dan apa yang dikeluarkan Indonesia ke berbagai benua di dunia, ini bukan sebuah bagian dari pengaruh abad rempah-rempah. Jadi kalau kita lihat apa yang menggoyang lidah para leluhur dari masa abad rempah-rempah, itu adalah pengaruh pangan dan juga kuliner lintas benua. Kita lihat ada pengaruh pangan dari India di Nusantara. Jahe, lada, bawang, jintan, ketumbar, itu adalah tanaman-tanaman endemik dari India yang kemudian disebarluaskan juga ke Nusantara. Untuk pengaruh pangan dari Tiongkok juga jangan pernah lupakan. Ini terjadi pada masa abad rempah-rempah juga. Bawang putih, kedelai, dan lain-lain termasuk juga bahan-bahan makanan beradjektif ha-Cina seperti pacar Cina, ubi Cina, kucai, lokio, lengkeng, hingga cincau ini diintroduksi juga dari Cina. Pengaruh pangan dari Eropa juga berlangsung pada masa abad rempah-rempah. Jika kita memeriksa kembali sejarah hubungan kita dengan bangsa Spanyol dan Portugis, mereka juga mengintrodusir jagung, singkong, cabai, buncis, terong, nenas, dan berbagai macam jenis buah. Jika kita membuka seracentini, maka ada berbagai jenis buah dan buah sayur seperti walu, lubi, bit, paterseli, selada, terong, kentang yang notabene dibawa dari Eropa oleh para pelaut Spanyol dan Portugis pada masa abad ke-16 hingga ke-17. Artinya tanaman-tanaman endemik dari benua Amerika ini berhasil ditanam dengan sukses di Nusantara. Dalam pengaruh kuliner dari Eropa, kita bisa saksikan, termasuk juga pengaruh mereka datang ke Nusantara itu mendorong pembudidayaan ternak dan konsumsi sumber makanan hewani. Kalau kita membaca riset seperti yang dilakukan oleh Anthony Redd, sangat rendah konsumsi protein hewani. Tapi ketika kedatangan orang Eropa, tingkat konsumsinya itu semakin tinggi, termasuk seiring dengan pembudidayaan hewan ternak. Termasuk juga teknik-teknik pengolahan ala Portugis, seperti memanggang, mencampur daging dengan bahan bumbu, merebus, dan mengukus. Dalam penelitian sejarawan Portugis, sejarawan Portugal, Bualo mengatakan bahwa sangat mungkin teknik-teknik ini juga meresap ke dalam tradisi rendang di Sumatera Barat. Karena sifat awetannya sama dengan sifat awetan yang ada dalam kuliner Portugis pada masa lalu. Tapi jangan kecil hati ya bahwa rempah-rempah itu tidak menggoyang lidah kita. Seiring dengan jelang buka puasa, kita dihadirkan pada, dan juga jelang Idul Fitri nanti, kue-kue yang menggunakan rempah-rempah. Jadi orang-orang Belanda, termasuk juga para misionaris yang datang ke Kepulauan Timur, ini memanfaatkan rempah-rempah untuk kebutuhan selera mereka. Sehingga kita mengenal, ada spekuk, terus kemudian di Belanda spekulas dan juga on-base cook, termasuk nastar yang saban lebaran itu seringkali ada yang masih menggunakan cengkeh untuk pemanisnya. Ini merupakan sensasi-sensasi dari bagaimana pemanfaatan rempah-rempah terkait dengan pengaruh kuliner Eropa, yang sampai sekarang bahkan menjadi sharing cuisines antara Belanda dengan Indonesia. Di Belanda ada, di Indonesia juga ada. Tapi kalau kita bicara soal akhir kejayaan rempah-rempah, ini slide-slide terakhir, kejayaan rempah-rempah itu berakhir pada akhir abad ke-18, seiring dengan bangkrutnya VOC. Belanda di peralihan ke abad ke-19, itu mulai mengubah orientasi politik ekonomi niaganya, bukan lagi ke rempah-rempah, tapi tanaman komoditas seperti kopi, teh, dan tembakau. Kalau melihat apa yang terjadi dari masa transisi abad ke-18 ke-19, apa yang pernah diamati oleh Rainward dengan mengutus-utusannya ke Kepulauan Banda, Banda dan Kepulauan Maluku itu terbengkalai atau dibengkalaikan begitu saja oleh Belanda. Karena rempah-rempah bukan lagi komoditas yang seksi pada masa-masa peralihan abad ke-18, ke-19. Kita jangan terlalu terfokus pada sumber-sumber Belanda. Kalau mau melihat akhir dari kejayaan rempah-rempah sebenarnya apa. Walaupun kita bisa memeriksa itu dari sumber-sumber Eropa lainnya, terutama dari Perancis. Ini ada sebuah komentar dari Henri Alexandre Tessier, seorang ilmuwan botanis dari Perancis yang mengatakan bahwa dia sangat heran dengan sikap Belanda yang sangat rakus memanfaatkan cengkeh dan merusak lingkungan dengan membakar rempah-rempah seperti cengkeh dan pala supaya tidak memberikan keuntungan bagi bangsa lain. Sedangkan Perancis saat itu melakukan ekspedisi penelusuran rempah-rempah untuk kepentingan saintifik, bukan hanya untuk kepentingan niaga. Artinya beda orientasi antara Belanda dengan negara-negara jajahan lain, dengan negara-negara koloni lain seperti Perancis saat itu memang menunjukkan bahwa ada salah kelola dalam niaga rempah-rempah yang kemudian membengkalaikan kepulauan Maluku sebagai surga rempah-rempah yang dulu diburu oleh berbagai bangsa. Sehingga kita bisa melihat bagaimana narasi antara teks sumber Belanda dengan sumber seperti dari Perancis ini yang melihat akhir dari kejayaan rempah-rempah di Nusantara. Kalau kemudian saya coba refleksikan bahwa betul rempah-rempah adalah bagian dari sejarah, tradisi, dan identitas bangsa kita yang perlu dijaga setadilastarikan keragaman dan pemanfaatannya. Dan hal itu sangat mungkin dilakukan dengan melakukan diseminasi pengetahuan rempah-rempah melalui wahana edukasi seperti museum, pameran, seminar, dan diskusi. Terus program edukasi terpadu juga sangat kurang di kita ya di pendidikan dan juga di ruang publik terkait pembudidayaan rempah-rempah dan pemanfaatan praktisnya untuk kesehatan dan kuliner. Mengingat pemanfaatannya saat ini yang sangat rendah. Dan peningkatan riset rempah-rempah juga masih kurang secara lintas bidang keilmuan. Kemudian pemberdayaan para petani rempah melalui pengembangan pasar rempah juga harus lebih digiatkan. Saya beberapa hari lalu ngobrol dengan Pak William Mongso. Paling masyarakat kita ini kalau yang dibeli di pasar atau di warung nggak jauh dari lada atau merica terus kemudian laja, asem, cengkeh pala kalau kita lacak di pasar tradisional ya nggak semuanya tersedia. Pemberdayaan sektor industri rempah juga ditujukan untuk menjaga keberlangsungan biodiversitas ekosistem rempah dan kuliner Nusantara. Sepertinya ini yang ingin saya sampaikan pada sesi saya. Mungkin Pak William akan lebih mendalam untuk membahas dari aspek kulinernya. perkenalkan saya untuk menutup dulu. Terima kasih, Bung Padli. Terima kasih atas presentasinya. Sudah banyak yang buat pertanyaan juga nih. Baik di chat maupun di forum YouTube juga ada beberapa pertanyaan. Jadi nanti bisa kalau rekan-rekan yang hadir di dalam diskusi ini tapi memilih di platform YouTube bisa menuliskan pertanyaannya nanti bisa saya bacakan untuk para panelis. Juga di sini ada sekitar 200 lebih peserta. Jadi ini luar biasa bahwa kalau kita bayangkan di ruangan besar berarti sangat besar sekali sebenarnya. cukup besar untuk satu diskusi ini. Oke, sekarang saya mau berbicara atau menyampaikan topik yang terkait dengan tema kedua kita itu dari Pak William Wongso. Pak William Wongso akan menyampaikan dulu bercerita dulu membuka pembicaraan sebelum nanti saya banyak tanya-tanya. Silahkan Terima kasih Pak Padri dan teman-teman sekalian. Begini memang kalau saya lihat judul dari webinar Jarul Lempah apa itu? Judulnya Jarul Lempah Terus tagline-nya menggoyang lidah dengan rempah-rempah. Rempah-rempah dalam tradisi kuliner Indonesia. Tadi sudah apa yang dijelaskan dalam sejarah rempah kita Indonesia Indonesia ternama rempahnya karena merupakan komoditi. Dalam program Jarul Lempah ini kita harus bertegas dulu yang diutamakan aspek apanya sejarahnya perdagangan dan komoditas dan perdagangan atau kuliner Indonesia yang menggunakan rempah-rempah. Saya mau bahas sedikit mengenai apa yang saya tahu kebetulan saya sebagai pelaku kuliner kalau saya telusurin rempah-rempah apa itu kuliner Indonesia itu terjadi gradasi dari kita ambil dari Sumatera sampai ke Indonesia Timur. paling banyak menggunakan varian menggunakan varian rempah kita temuin banyak di Sumatera. Terus itu mulai memudar sampai ke Indonesia Timur di mana tempat sikal bakar rempah di sana aplikasi rempah itu sangat minim. kalau kita melihat pengaruh rempah-rempah dalam kuliner Indonesia secara keseluruhan presentasi penggunaan rempah di kuliner Indonesia itu porsinya kecil. Indonesia itu makanya sering-sering dalam forum internasional pun saya pertengkas Indonesia itu umumnya semua bahasa Inggris semua itu spices padahal spices itu dibagi dua yaitu dry spices yaitu cengkeh kayu manis pala cinten lada lada hitam dan lain sebagainya spice paste itu yang umum dipakai porsi paling besar dipakai dalam bumbu-bumbu Indonesia itu adalah bumbu sedar bumbu-bumbu segar cabai bawang merah bawang putih kemiri empon-pon yaitu jahe lengkuas kencur dan ditambah lagi aromatik yaitu serai daun salam daun jeruk dan mungkin ada yang kecombrang dan lain sebagainya nah ini memang tujuan webinar ini harus dipergas dulu maunya diambil dari mana sebagai contoh kita tuh sampai sekarang kalau kita mengenai rempah dalam pendidikan pun yang dikatakan Indonesia itu cikal bakar perdagangan sejarah perdagangan rempah yang begitu kuat tapi dalam pendidikan pengenalan rempah hanya dikenal sebatas cengkeh lada garam ketumbar cintam misalnya dan di luar itu tidak di pernah dijabarkan kualitas seperti apa yang terjadi sekarang dengan kopi di mana kopi dulu semua adalah kopi tapi sekarang sudah beda penekanan kenapa maraknya cafe-cafe maraknya profesi barista moraknya profesi rooster dan sebagainya sehingga itu terjadi peningkatan kualitas dari mulai dari petani kopi karena permintaan daripada pelaku-pelaku kopi dari bukan trading tapi user boleh end user boleh dipakai oleh cafe-cafe sehingga pengenalan ironi banget pengenalan kita kalau mau minta sesuatu cuma mintanya lada ya beli aja pala beli aja lada dan tidak pernah dicek kualitasnya jadi dalam sosialisasi itu kita sangat minim terus sekali lagi saya sebutkan aplikasi rempah dalam kuliah Indonesia kecil sekali Indonesia lebih menggunakan bumbu segar yang sebab tadi saya sebutkan tadi kuliner Sumatra lebih kita temuin penggunaan rempah kenapa karena trading mungkin bisa dikoreksi dengan bung fadli trading pertukaran budaya dari seri wijaya dan lain sebagainya itu sangat kental berlangsung di Sumatra saya selalu mengambil satu contoh dimana nanti secara sejarah bisa diteliti ada satu masakan yaitu nasi minyak batang hari di Jambi keunikan nasi minyak ini bukan seperti nasi minyak yang lain nasi minyak itu bisa nasi uduk juga termasuk nasi minyak nasi kebuni nasi jenis nasi minyak nasi liwat juga jenis nasi minyak tapi disini penggunaan rempahnya sangat unik saya kasih contoh mereka dalam satu jenis nasi minyak ini menggunakan sekitar 12 jenis rempah 12 jenis rempah dan rempah itu tidak dijadikan bubuk seperti kalau India garam marsala atau di Chinese dengan goyang atau di Bali dengan wanget tapi disini rempah-rempah utuh yang direbus dibuat teh rempah yang digunakan untuk membuat nasi plus yang lebih unik lagi bukan rempah saja yang dipakai tapi ada tambahan-tambahan kondimen yang tampak bukan asli Indonesia misalnya ada evaporated milk ada tomato sauce almond ada nanas dimasukkan juga padutan nanas dimasukkan dalam nasi itu mungkin karena di daerah Jambi banyak nanas plus ditambah lagi minyak samin minyak samin jadi ada minyak samin tambahannya terus ada yang diberi daun kari sebagai tambah jadi dalam satu jenis nasi minyak ini kompleks sekali dilihat pengaruhnya dari mana-mana dijadikan satu itu juga perlu diselidikin sejarah asal-usulnya kenapa seperti itu saya sebagai pelaku puliner saya itu selalu mempertanyakan itu bukti bahwa ada tempat-tempat tertentu dan itu tidak terjadi di Jawa tidak terjadi di di tempat lain tapi terjadi di Sumatera kenapa terjadi adanya di Batang Hari bukan di Padang itu salah satu contoh di luar itu mereka pakai bubu halus yang umu seperti bawang putih cahe itu seperti yang dipakai di umu ada bawang putih ada cahe yang dimasukkan terus ya terus contoh satu lagi yaitu tadi Bali yang saya sebutkan Bali selain ada bahasa bahasa genep dia ada wangen wangen itu terjadi dari terdiri dari merica putih merica hitam ketumbar kemiri cabai puyang cabai lempuyang cabai lempuyang itu kalau di Jawa hanya untuk jamu tapi di Bali dibakit bagian daripada bumbu wangin terus mereka juga menggunakan menyan itu jelas dalam masakan India mereka juga menggunakan menyan dari getah pohon kita kita sekarang kalau kita lihat di Indonesia Timur kalau kita lihat di Jawa nenek-nenek itu kalau minta rempah selalu cuma ngomong ketumbar jintan umum itu ketumbar jintan itu harus ada jadi selalu mereka menggunakan hal itu sekali-sekali mungkin menggunakan kayu manis atau kalau bikin gule jalur-jalur yang kalau saya lihat kemungkinan-mungkinan yang harus diteliti nanti rute-rute ini dari mulai mulai internati makasar karangasem baru menusur ke semarang pelitung tanjung pinang bandar aceh banten nanti ada banten saya nggak ngerti kalau di Papua itu menggunakan rempah saya belum melihat ada unsur rempah yang digunakan di Papua karena mereka mereka meskipun di Indonesia Timur paling ujung tidak mungkin tidak terpengaruh karena lingkungannya yang sangat tertutup kalau di Jawa juga kalau di Jawa juga penggunaan-penggunaan rempah itu menurut saya dalam rasa tidak terlalu signifikan karena bubu-bubu babak di Jawa itu sering sangat balance lain di Aceh Aceh ada pij untuk bumbu-bumbu yang mereka pakai ini yang perlu saya tegaskan lagi dalam webinar ini kita mesti menentukan satu patokan dalam jalur rempah ini yang dituju itu apa mau dituju sebagai dari sejarah di Amir sejarah seperti Silikrut mungkin di sana sini ada pengaruh kuliner dari mana bisa dimasukkan atau aspek apalagi yang akan dicari dalam webinar ini sementara terima kasih nanti saya harap kita bisa melakukan tanya-tanya baik terima kasih Pak William Bongso jadi urayannya membuat saya berimajinasi tentang ingin mencoba rasa-rasa itu sayangnya kita lagi harus bertahan terima kasih jadi saya langsung nanti mau tanya-tanya dulu sebelumnya tadi Pak William Bongso juga melontarkan pertanyaan tentang tujuan sebenarnya kalau secara garis besar jalur rempah ini ada satu gambaran besar bahwa ingin memetakan sebenarnya pengetahuan kebudayaan apalagi peradaban di dalam jalur yang pernah ada sampai ke bukan saja di Nusantara tapi juga sampai ke Afrika Utara sana dan juga Eropa jadi kita ingin membuat semacam satu gambaran dunia baru yang mungkin bisa kita lihat dalam artian secara mondial bagaimana keterlibatan Indonesia dan kemudian pada saat ini jadi bukan hanya sejarah sudah pasti nanti kita bisa ada beberapa tema juga yang nanti melihat bagaimana konteks kontemporernya saya mau tanya ke Pak William Bongso terdahulu tadi Bung Fadli sudah sampaikan tentang pertukaran kita rasa itu ternyata banyak juga yang kita terima dari luar dan dari luar juga menyerap saya ingin tahu bahwa jalur rempah ini bukan sekedar pelayaran atau perdagangan komoditi rempah yang terjadi adalah persoalan pertukaran kebudayaan dalam dunia kuliner bagaimana makanan Indonesia menjadi bagian dari pertukaran kebudayaan tersebut dan bagaimana proses pertukaran citarasa itu terjadi jadi seperti disenggung sempat disenggung sama Bung Fadli saya ingin tahu apa yang terjadi di makanan kita dengan pertukaran kebudayaan di dalam jalur rempah itu Bung Fadli banyak lebih tahu soal sejarah tapi kalau kita terusurin tentang sejarah kuliner di Indonesia itu banyak katanya katanya hanya umumnya tidak ada bukti yang konkret bahwa itu sekarang contohnya sampai sekarang rendang itu datangnya dari mana kalau saya ditanyain begitu saya tahu bahwa itu cikal bakal ada di Sumatera Barat tapi saya coba menjelaskan dari segi persepsi kuliner bahwa makanan itu sering terjadi karena kebetulan kebetulannya bagaimana disana tidak ada kulkas dulu mungkin waktu itu hanya bikin semacam gula tidak dipanaskan untuk besok dipanaskan untuk besoknya setelah 45 hari terus terjadi mengental menghitam kok mereka mengatakan rasanya istimewa tapi ini pun tidak ada dalam catatan sejarah tapi di Padang saja kalau kita lihat di Sumatera Barat lebih dari 200 jenis resep ada resep kalau kita lihat banyak resep komposisi bunga di Sumatera Barat itu mungkin tidak menggunakan rempah sama sekali tapi kita temuin juga rempah ada yang dipakai di Satya Padang misalnya namanya Kelebek Kelebek itu kalau ditranslate adalah Fenugreek Fenugreek itu adanya dari India dari Rajasthan terus di Padang sekarang mereka pakai semacam popisit lupa saya namanya kari-kari atau apa itu juga bukan dari Indonesia di Iropa Timur seperti Beratis Lava itu ada ladang tanaman candu hanya diambil bijinya untuk bagian daripada bahan diolah untuk masak dan kue tapi tidak disadap ini salah satu contoh begitu kita lihat ke 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 Malaysia Malaysia punya rendang itu sangat beda karena dia Dojawari yang bawa orang Padang ke Malaysia disana jadi kawing silang dengan India sehingga banyak bungu rendang di Malaysia itu menggunakan Indian curry sehingga profile rasanya beda sama sekali dibandingkan yang ada di Sumatera Barat hal-hal seperti itu kenapa Aceh lebih menggunakan lebih banyak jenis disana ada persilangan dengan masyarakat Tamil dari Tamil yang turun kalau kita lihat di Padang yang jualan rempah itu orang dari India Selatan begitu pun kita temui di Medan juga yang jual rempah di pasar itu dari India Selatan tapi banyak juga dipakainya itu juga tidak semua misalnya misalnya makanan Batak ada namanya Andaliman atau boleh dianggap itu sejenis sejuan paper itu di pulau di tempat lain tidak ada satupun yang menggunakan nah ini ini yang nanti makanya harus kita bahas kalau kita mau lihat mau ngelusuri secara benar kita lihat jarur rempahnya itu jarur rempah itu dibikin dulu dari segi sejarah poin-poinnya dilihat nanti dicocokkan dengan keadaan di setempat ini jelas paling banyak menurut saya yang pengalaman saya coba-coba paling banyak menggunakan rempah ya kalau Sumatera mungkin Aceh tapi muncul di di mana di Batanghari aplikasi rempahnya beda direbus rempahnya ini ini kita harus harus mengatur strateginya Pak ya terima kasih Bung Fadli tadi Bung Fadli sebut apa namanya abad rempah abad rempah itu apa sih seberapa besar sehingga bisa disebut abad rempah ya artinya secara mondial saat itu dalam konteks masa lalu masih mute Bung Fadli di unmute dulu ya sorry ya istilah abad rempah-rempah ini memang sebuah terminologi yang imajiner artinya kita membayangkan sebuah konsep waktu dan ruang ya sama seperti halnya Silk Road ya terus kemudian ada Spice Road ya itu sebetulnya sebuah terminologi yang imajiner untuk membayangkan tentang apa yang terjadi pada masa lalu dengan 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 medium kalau di Silk Road itu sutra ya yang menjadi komoditas andalan tapi kalau melalui jalur laut itu adalah rempah-rempah dan apa dari terminologi ini memang berlangsung sangat lampau ya cukup beriringan sama atau sejalan dengan Silk Road maka jalur rempah ini atau sebuah waktu yang berjalan dari masa sebelum Masehi bahkan sampai kemudian berakhir kejahannya di abad ke-18 ini memang menjadi sebuah apa menjadi sebuah periode yang sangat sangat menentukan untuk Nusantara sebagai sentrum dari dari tumbuhnya komoditas rempah-rempah walaupun secara endemik jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia ini bukan asli Indonesia seperti itu tadi saya singgung ya selama ini kita tidak pernah menyadari ya misalnya seperti komoditas lada yang dipakai untuk kebutuhan domestik di rumah-rumah tangga ternyata baru mulai banyak dimanfaatkan melalui setelah para pedagang India mengintrodusir komoditas ini dari Guts ke Nusantara pada masa abad ke-13 dan setelah itu komoditas ini sangat sangat laku di pasar rempah-rempah dan ditanam di Jawa di Melayu hingga ke Polawan Timur kemudian abad rempah-rempah ini juga yang menentukan apa menentukan pembentukan pola kuliner kita kalau tadi Pak William sudah menyinggung tentang betapa apa betapa akulturatifnya kuliner kita itu memang nyatanya dibentuk dari perjalanan pada masa abad-abad rempah-rempah ini dimana kita bisa saksikan bahan dan kita lihat sendiri dari bahan-bahan pangan yang kita budidayakan sekarang terus kemudian jenis-jenis bumbu yang kita budidayakan juga sekarang ini dihasilkan dari hasil persaling silangan budaya antar berbagai bangsa jadi kalau tadi hanya ada di sekitar tataran rempah sebagai komoditas untuk bumbu terus kemudian apa teknik pengolahan ternyata banyak juga produk-produk apa kuliner yang kita nikmati sekarang ini merupakan bagian dari akumulasi perkembangan hubungan antar budaya bangsa pada masa abad dan rempah-rempah ini yang ingin saya beri catatan kalau selama ini kita seringkali menghubungkan pengaruh hubungan antara Indonesia dengan pengaruh kuliner dari bangsa lain itu dengan India yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Cina misalnya terus kemudian Eropa itu pun lebih banyaknya Belanda tapi kita meluputkan hubungan panjang kita dengan Portugis kalau tadi disinggung oleh Pak William soal rendang tapi kita tidak pernah melakukan penyelidikan yang lebih mendalam dari jalur rempah ini dalam konteks kulinari kita bahwa yang paling awal datang ke Nusantara sebelum orang Belanda itu adalah orang Portugis dan kontak dengan Kepulauan Sumatra terutama di Sumatra Barat itu juga sangat intens kunjungan orang Portugis ke Sumatra Barat itu juga sangat intens dan penelitian yang sudah dilakukan seperti yang dilakukan oleh sejarawan Portugal Janik Bolu dia melihat bahwa ada karakteristik yang sama dalam hal teknik pengawetan daging atau teknik merandang yang ada di Portugis dengan yang ada di Sumatra Barat sehingga ini memang baru asumsi tapi secara karakteristik sama selain itu juga dari masa abad rempah-rempah ini kita paling mudah saja untuk bisa memeriksa itu dari nama misalnya penggunaan kosa kata seperti balacang atau terasi dalam bahasa Portugis itu baleco terus kemudian kata bolu atau kue yang kita kenal dengan bolu itu berasal dari serapan kata bolo Portugis terus bica ambon itu berasal dari kata bibenca dan kaldu dari kuah kaldu itu berasal dari serapan bahasa Portugis kaldo keju berasal dari kuejo artinya memang ini bukan sesuatu yang berarti tidak disengaja tapi memang berlangsung melalui proses kontak kebudayaan yang sangat intens pada masa abad rempah-rempah sehingga kalau jalur rempah ini mau dikuatkan narasinya dengan abad rempah-rempah kita akan melihat banyak sekali hasanah sejarah kuliner kita yang sangat tua jika dihubungkan dengan hubungan secara mondial dengan berbagai bangsa pada masa lalu dan yang berlangsung pada masa abad-rempah-rempah ini saya mau kembali ke Pak William Mongso tadi Ibu Padli sempat singgung tentang ini imajiner dan sebagainya benar bahwa ada sejarah masa lalu dan sekarang kita hidupkan kembali juga untuk melihat sebenarnya satu modalitas yang bisa kita gunakan nanti dalam mengenalkan Indonesia di dunia ini membangun peluang-peluang ekonomi budaya dan sebagainya yang kita coba melalui misalnya dengan jalur rempah ini ini yang saya mau tanya andaikan kita bekerja bergerak ke arah situ membawa cita kuliner bagaimana kita bisa mengenalkan masakan Indonesia di dunia secara luas lebih intens bandingkan misalnya dengan Thailand Meksiko masakan Meksiko atau Italia dimana-mana orang tahu masakan Italia dan sebagainya bagaimana peluangnya menurut Pak William terkait dengan ini maaf Pak tadi offline bisa diulang Pak tadi saya tidak dengar saya putus baik jadi tadi disebutkan bahwa ada semacam jalur empah ini bisa menjadi modalitas kita pada saat sekarang bukan lagi yang dulu ini pada saat sekarang ini bisa menjadi satu pintu buat kita untuk mengenalkan kembali Indonesia dan meraih peluang-peluang apa itu ekonomi dan lain sebagainya termasuk dalam upaya mengenalkan makanan Indonesia di dunia peluang itu seperti apa sih Pak William saya membayangkan tadi itu saya membayangkan Italia around the world orang tahu masakan Italia gitu ya masakan lain sebagai Meksiko Thailand apalagi Thailand kira-kira peluang kita apa dengan jalur empah sebagai satu ini saya rasa sudah lama dibahas yang paling gampang dari Indonesia Kementerian juga pernah tanya kenapa rumah makan Indonesia tidak banyak kita tidak usah sebutkan Thailand kita tidak usah sebutkan Jepang dengan Vietnam Vietnam itu makanannya sudah mendunia barusan ini kan saya bahas dengan webinar dengan San Francisco itu banyak pengusaha memakan ada yang sudah 30 tahun baru tutup dengan segala macam alasannya saya cuma ngasih begini saya ngasih suatu pandangan secara umum kenapa satu kuliner satu bangsa itu bisa mendunia itu biasanya juga dibawa oleh migran hanya bedanya migran Indonesia itu tidak pernah terjadi bencana yang besar yang luar biasa dalam bentuk apapun sehingga masyarakat Indonesia ibarat jebol desa pindah ke satu tempat mendirikan perkampungan sendiri sebagai contoh itu terjadi dengan Vietnam tahun 60-an mereka dengan vote people itu menambah ke seluruh dunia saya barusan saya jelaskan dengan waktu web minister dengan saya berada saya kasih saya kasih perbanding apapun juga market yang menentukan contohnya begini di seluruh Amerika di seluruh Amerika ada kira-kira 130 ribu orang Indonesia seluruh Amerika di pelosok-pelosok orang-orang mungkin konsentrasi paling banyak itu Philadelphia terus saya bandingkan dengan kota satu kota kecil di luar San Francisco yang namanya San Jose itu satu kota saja sudah 130 ribu penduduk Vietnam sehingga waktu berapa tahun lalu wakil wali kota wanita muda wakil orang Vietnam tahun berikutnya dia mau risiko jadi wali kota dengan 130 ribu penduduk begitu kita masuk kota San Jose billboardnya sudah bahasa Vietnam malnya karakter Vietnam penuh di situ hokernya juga Vietnam terus apa yang terjadi komoditi bubu apa semua di ekspor dari Vietnam ke negara masing-masing di Washington itu saya sering ke sana namanya ada Eden Village itu satu kompleks atau berapa hektare itu semua Vietnam dari teks salon food horror bikin tahu semuanya Vietnam Indonesia itu masuk bagian kecil sekali kalau satu ada tokoh Indonesia yang kecil atau satu komoditi Indonesia yang sering saya temuin Indomie mau cari santan saja susah itu salah satu contoh kita nggak usah mulut-mulut kalau Thailand itu sudah 25 ribu gerai rumah makan di seluruh dunia mereka punya komoditi ekspor itu sudah miliatan dolar kalau ke Belanda ke Belanda aja itu satu minggu dulu aja satu minggu satu jumbo kargo itu bawa makanan landing di Amsterdam terus dikirim ke mana-mana saya pernah pernah membahas hal ini bagaimana kalau dalam situasi ini yang kita harus perkenalkan itu sekarang begini ada satu artikel yang bagus New York Times tahun lalu yang mengatakan hegemoni cita rasa barat itu udah mulai mudah karena orang-orang barat yang biasanya ratusan tahun makan itu terus itu dia nerima pada saat sosial media begini marah dia melihat gambar makanan dari seluruh dunia meceng semua di Instagram mereka ngiler mereka mau cari tahu sehingga sekarang itu dimana-mana bermunculan service local tour local culinary tour kalau dulu orang Amerika sampai satu kota yang dia cari hamburger dimana sekarang dia tanya where is the local authentic food ya kami coba saya pernah mengatakan kalau kita mikirin terus mau buka restoran dengan darah apapun akan bangkrut terus akan nombok terus akan habis terus dananya kenapa kita gak mikirkan kita invasi bumbu jadi dan kita mengajarkan mereka aplikasinya supaya mereka mendapatkan suatu nuansa baru kita tuh tidak mungkin mengajar orang non-Indonesia masak-masak Indonesia sehari-hari gak mungkin tapi kalau mencari peluang mengajarin mereka pola masak supnya mereka yang basic dicemplungin bumbu soto ayam gak ada efek beli dimana ekspor bumbu soto ayam bukan saja dikenal oleh orang Indonesia yang dimana-mana tapi termasuk bisa dilakukan di Perancis dia kan sering menarik itu contohnya misalnya di Afrika saya bicara dengan Pak Dupes waktu saya promosi di Afrika kita harus fokus gak bisa kita cuman bawa makanan Indonesia di sisi Indonesian food kesannya gak ada begitu dia coba oh nice where's Indonesian restaurant gak ada saya coba melakukan saya memanakan segala macam protein lokal protein lokal disana apa binatang liar saya hanya minta give me game binatang liar di Afrika dikasih ada tujuh delapan macam saya olah dengan nama masing-masing saya olah sendiri-sendiri bisa elan rendang elan sate wetherby sate atau ramon dan lain sebagainya mereka begitu dengar namanya mereka langsung familiar tapi dia dapat satu profil baru tapi kan harus ditunjang itu satu contoh dua salah satu contoh yang kita gak bisa langsung gebar ke seluruh dunia Ecuador saya tuh minat banget ke Ecuador untuk mengajarin orang Ecuador memasak mengolak guinea pig atau kui atau itu terwelo yang kelinci kupingnya pendek mereka makan itu sebagai ayam kita ajarin mereka menggunakan bumbu Indonesia dibajam dipanggang digoreng dengan aneka bumbu-bumbu Indonesia aplikasinya gampang dia gak perlu diajari resep ekspor bumbu yang disaset-saset itu diperkenalkan tapi harus fokus dari situ mereka akan kenal otes Indonesia siapa tahu pada kemudian step keduanya baru bisa dirikan rumah saya ditanya kemarin di San Francisco apa sih pola apa sih kalau mau dirikan restoran saya bilang gini kita realistik kenapa banyak orang Indonesia di Amerika semua buka restoran tapi bukan Indonesia dia beli franchise sushi tempatnya kecil sushi semua ada di supply ikannya di supply bubunya di supply paling dilatih tenaga untuk handle dan harganya yang mediocre kenapa karena praktis lah Indonesia tiap kali mau buka mau buka respiration rumah makan Indonesia seperti Indonesia labor cost 16 bersihin bumbu aja gak lengkap saya ditanya pola apa saya bilang kenapa gak mikirin satu item sesuatu yang dipanggang apalagi sate dompleng kebiasaan yakitori Jepang sudah mempopulatkan yakitori kita kita akan kuatkan Indonesia style punya sate dengan varian yang jauh lebih banyak dengan konsep yang simple bumbu sudah ada bentuk satenya sudah semua dimarinir di vacuum pack apa semua dengan disprik panggang cuman itu dan mereka orang barat bisa makan sate dengan minum bisa minum beer bisa minum wine income revenue nya naik gitu kalau gak sekarang jualan makanan nasi di Eropa itu satu porsi 10 euro yang take away kalau makan rice travel 45 euro jadi memang kita mesti punya suatu pola maunya kita gak bisa maksa kita gak bisa maksa hanya bentuk semuanya yang kemarin ada bapak-bapak yang punya restoran 30 tahun akhirnya dia tutup baik pak terima kasih saya kira itu menarik jadi ada banyak cara ada banyak strategi yang sebenarnya bisa kita kembangkan bukan aku pada satu yang seperti tadi kita bumbu-bumbu ataupun mengenalkan lagi cita rasanya lain sebagainya strategi kebudayaan yang masih panjang yang perlu kita lakukan dan disini banyak pertanyaan saya mau menyapa dari dari para peserta yang mungkin kalau ada ingin mau bicara langsung silahkan angkat tangan satu dua nanti kita kita masih punya waktu 30 menit sedikit sih lalu saya membacakan beberapa pertanyaan dari peserta ada dua saya ngambil dua aja dulu pertama untuk Pak Willem saya ingin bertanya kebetulan saya dari Jambi nasi minyak di Jambi biasanya digunakan pada acara seperti selamatan lain sebagainya seperti kitanan lain sebagainya ini titik komanya yang gak jelas dimana ini mengapa tidak di daerah jalur pedagangan rempah lainnya kalau rendang ada di sumbar bisa jadi karena alamnya bagaimana cara memunculkan nasi minyak memkan layak kebuli wah ini terlalu teknis ya Pak ya maksudnya mau didaftarkan di UNESCO yang 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 jalur rempah gak tahu itu tadi Anda sebutkan bukan ini ini pertanyaan ini sangat teknis nanti ini pertanyaan bisa dicampurkan dua ya dari Widya Putri sejarah UNJ saya ingin bertanya mengapa dapat terjadi silang budaya dalam kuliner Indonesia di masa silam dalam penggunaan rempah apa hanya sebatas interaksi akulturasi dan asimilasi lalu sejak kapan terjadinya saling silang budaya dalam kuliner Indonesia terima kasih mungkin Bum Padli gimana Bum Padli ya tadi sebenarnya sudah saya singgung ya Bang Ade ya terkait dengan saling silang budaya dalam pembentukan pola kuliner kita bahwa yang namanya akulturasi dan asimilasi antar bangsa masyarakat Nusantara pada masa lalu dengan berbagai bangsa ya itu sudah sebuah narasi yang sangat umum yang menunjukkan bahwa apa yang di konsumsi apa yang dipraktikan dalam budaya kuliner kita sekarang terus kemudian apa yang menjadi bagian dari seni kuliner kita sekarang itu sudah embodied jadi bagian dari identitas kita tapi kalau saya mau kaitkan dengan sedikit ya dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak William terkait dengan diaspora orang-orang ke luar negeri maka kita akan jadi sangat terlihat betapa bingung untuk merumuskan merumuskan hasil dari akulturasi dan asimilasi kuliner kita ketika ini dijadikan sebagai sebuah komoditas di luar negeri jadi ini menunjukkan bahwa dalam strategi kita untuk merumuskan konsep kuliner Indonesia sekarang ini menjadi sangat membingungkan karena kalau kita lihat sebenarnya kuliner Indonesia ini ini kan sekumpulan makanan etnik yang kemudian berbeda halnya ketika kita menyinggung makanan-makanan nasional dari bangsa lain seperti Jepang dengan tempura terus kemudian kimchi dari Korea terus pizza dari Italia maka kita menjadi sangat bisa memahami bagaimana asimilasi bagaimana kuliner kita ini merupakan sebuah produk asimilasi dan akulturasi dari masa lalu yang sangat kompleks untuk garis besarnya tadi saya sudah menyinggung dalam presentasi persaling silangan budaya ada pertanyaan lagi dari Youtube buat Pak William Bongso menurut Bapak William Bongso apakah mungkin kita mengenakan rempah melalui rasa pada makanan makanan instan seperti indomie yang notobutnya cukup ngetop secara internasional terima kasih sekarang gak usah banyak itu semua indomie itu kan dipasarkan di seluruh dunia kalau kita lihat tes profile masing-masingnya itu beda-beda porsinya juga beda-beda akan disesuaikan dengan tes lokal gak bisa general hanya misalnya contohnya kalau sampai beberapa merek dari Korea itu yang cabai yang pedasnya koyok mercon itu karena pengaruh epok kalau di tempat lain seperti contohnya di Nigeria itu porsinya porsi satu porsi indomie itu lebih besar daripada porsi ukuran jumbo karena orang Nigeria itu pagi siang malam makan indomie itu soal tes disitu pasti disesuaikan secara lokal karena lebih mudah memperkenalkan tes lokal daripada memperkenalkan tes dari luar untuk konsumsinya itu karena orang Nigeria enggak tahu sama sekali soal Indonesia lain seperti Korea anak-anak kita gila banyak yang nonton sinetronnya Korea sampai bisa baca Korea padahal enggak pernah ke Korea jadi mitos-mitos itu berlaku jadi enggak kalau itu juga pernah bikin Nusantara cita rasa Nusantara dari 35 provinsi itu juga prinsipnya sama bahwa mereka juga mencari loyalitas kebanggaan kalau ini rasa makasar misalnya makasar emang saya sampaikan lagi pertanyaan dari peserta ini kayaknya bisa dua-duanya dan ini pertanyaan menarik saya mau bertanya tadi sempat menyinggung bahwa rempah-rempah juga dimanfaatkan untuk kesehatan seksual ataupun seksualitas bagaimana cerita lengkapnya apakah ini muncul dari bangsa Eropa Tiongha lain sebagainya terima kasih ini pertanyaan seru bisa kedua-duanya Bung Padri bagaimana untuk seksualitas karena di setiap makanan biasanya ada ditebut kandungan ini lain sebagainya pertama bahan seperti rempah-rempah ini ketika kita mempersepsikan hanya untuk kebutuhan bahan memasak atau bahan konsumsi untuk makan sebetulnya pada mulanya lebih ke sifat afrodisiak atau sifat untuk meningkatkan vitalitas gairah seksual dan hampir di berbagai bangsa di dunia pada masa lalu bukan hanya jangan mempersepsikan bahwa ini budaya bangsa Eropa yang dibawa ke Indonesia ke Jumusantara tapi hampir di berbagai belahan dunia berbagai bangsa itu rempah-rempah dimanfaatkan salah satunya sebagai untuk kebutuhan medis dan juga kebutuhan afrodisiak dan mereka sangat percaya jauh sebelum munculnya obat-obat medis di periode yang modern para rempah ini memiliki khasiat yang sangat mujarob untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit termasuk juga meningkatkan gairah seksual dan ini cerita yang sudah banyak diteliti termasuk juga kalau melihat penelitian Anthony Reid Asia Tenggara dalam Kroniaga maka disitu dia melihat bahwa banyak sekali pernah pernik yang dipakai oleh bangsa-bangsa orang-orang di Asia Tenggara untuk memanfaat untuk aktivitas seksual mereka salah satunya dengan mengkonsumsi jamu terus kemudian minuman fermentasi seperti badek terus tuwak arak itu sangat biasa di masa pra-Islam bahkan pada masa Islam sekalipun itu masih dimanfaatkan sebagai seksual arousal untuk yang memang meminati aktivitas seksual mungkin ini menarik untuk dicoba sudah coba mau komentar Pak Wilam kalau makanan itu sangat dilute karena tidak konsentrasi lebih banyak diambil aromanya aroma dan pengaruh dalam kondisi dengan dengan bumbu yang lain dalam makanan jadi saya kalau tanya sama orang jarang yang kenal bahwa rempah-rempah yang mana untuk Afrodisiak dia kementaunya pasak bumi mereka tidak kenal mereka belajar dari sejarah karena dulu kan dilakukan ekstraksi diambil esensi sekarang itu mulai populer mengekstrak rempah-rempah itu diambil esens oil-nya yang lagi sangat populer padahal satu kilo satu kilo lada putih itu kalau diambil ekstrak ekstrak minyaknya mungkin cuma 5 tidak ada 5 sisi jadi relatif terus ada pengaruh untuk medikal cengkeh sekarang masih pakai cengkeh yang sudah diekstraksi cengkehnya jadi kalau saya lihat rempah di Indonesia tetap adalah pengaruh daripada akulturasi ada beberapa makanan yang dibalikan ke Belanda itu beberapa misalnya sop sop buntun sop daging apa itu suka dikasih palah dikasih cengkeh itu mungkin belajarnya dari orang Belanda di Breno Bonan di Manandu belajarnya juga dari Belanda Selat Solo di Solo itu juga warisan dari Belanda ini saya mau tanya Pak ke Pak William Nyambung jadi buku Pak William judulnya The Flavor of Indonesia rasa atau citarasa Indonesia saya singkat aja mau tanya apa sih ciri khas citarasa Indonesia itu bisa dijelaskan citarasa yang kompleks dan sangat regional saya gak bisa sering orang orang itu tanya gini apa makanan Indonesia tidak ada makanan Indonesia yang ada adalah regional regional cooking dan regional dibagi lagi dengan sub region dan dan sebagainya dan itu tiap tempat itu mempunyai kearifan masing-masing sesuai dengan kalau sekarang contohnya gini kenapa ada satu desa saya lupa saya lupa yang mana itu bumbu rendangnya cuma tiga macam dari soalnya dulu gak pernah dapat yang lain bahan lain-lainnya carinya susah tapi akhirnya turun-turun udah kulino dengan rasa itu jadi ciri khas di sana polisi 120 saya diundang Pak Gubernur jadi dari juri 120 120 120 desa Sumatera Barat itu sulit banget untuk menilai karena bukan apple to apple tapi mereka punya ada satu common practice semua dirandang sampai kosong gak ada yang bilang rendang terus warnanya kuning gak ada semuanya coklat mau ke hitam hitaman sehingga saya sebut rendang itu adalah caramelize biskari jadi flavor itu so diverse gitu ya kita tidak bisa satu yang isen tunggal sendiri punya masalah ekonomi geografi sendiri geografi sendiri sehingga Indonesia itu penuh dengan kearifan sehingga banyak banyak kenapa banyak makanan gak bisa keluar karena kearifannya gak bisa keluar kita kenapa kita orang Jawa gak kenal ikan-ikan sungai di Kalimantan iya oke saya ke Bung Padli ini waktu kita sebenarnya agak tinggal 20 menit lagi Bung Padli tema seperti apa sih yang masih belum tereksplorasi lebih dalam terkait kajian sejarah makanan dan juga rempah-rempah ini di bidang Bung Padli kaji kalau saya mengaitkan makanan dengan lingkungan maka yang belum digali atau dikaji adalah tema itu bahwa makanan itu pasti akan terkait dengan lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan budaya dan ini ada yang bertanya saya kalau agak menyambung dengan apa yang ditanyakan oleh sejauh mana edukasi sejarah rempah digunakan untuk dipublikasikan dan menjadi bagian dari Bahan Ajar Pendidikan SD, SMP, SMA bagaimana kita bisa mengenal anatomi kuliner kita yang begitu kaya begitu biodiverse yang tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa kalau kita tidak mengenal lingkungan alam kita sendiri yang sudah kita sudah tercerabut dari alam kita saya ingin merefleksikan tentang bagaimana para ahli kuliner pada masa sebelum kemerdekaan ahli kuliner Indonesia ahli kuliner dari backgroundnya Jawa Melayu itu yang paling banyak mereka memproduksi buku masak mereka begitu mendorong para pembacanya supaya lebih dahulu mengenal berbagai jenis bahan makanan bumbu dan rempah bahwa itu adalah bahan yang paling pokok untuk membuat makanan kita tapi setelah Indonesia Merdeka banyak sekali buku-buku botani kemudian pembudidayaan bahan-bahan makanan yang ditulis dalam bahasa Belanda yang saat itu yang sangat komprehensif ditulis dalam bahasa Belanda itu tidak serta-merta dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia sehingga tidak ada transmisi pengetahuan yang sebelumnya ada di dalam teks-teks Belanda yang sangat padat sangat kaya itu yang kemudian diestafetkan untuk generasi setelah Indonesia Merdeka ini sangat menarik sebuah keprihatinan tersendiri sehingga kalau misalnya yang tadi penanyainya bertanya anak-anak sekolah jadi tidak tahu bentuk atau wujud pohon lada itu sangat nyata terus pohon cengkeh mereka juga tidak tahu mereka lebih suka atau lebih memilih yang instan tanpa melihat wujudnya seperti apa sebetulnya ini yang menjadi sangat vital untuk pengetahuan kuliner sebuah bangsa ini yang mungkin membuat repot Pak William Mongso para ahli para gastronom yang melihat bahwa bahwa masyarakat Indonesia sebagai konsumen ini lebih memilih bumbu instan ketimbang datang ke pasar terus atau kemudian membudidayakan pohon-pohon tanaman-tanaman rempah sendiri di pekarangan rumah yang sangat mungkin untuk dibudidayakan misalnya jahe saja seperti itu hal itu tidak terjadi dalam praktek tradisi kuliner kita saat ini barangkali itu yang bisa menjawab pertanyaan penanya tadi untuk juga menjawab pertanyaan Bang Andi terkait terputusnya pengetahuan gastronomi atau kuliner kita dari masa kolonial dan setelah masa kemerdekaan padahal sangat banyak sekali kalau saya dalam kajian sekarang saya yang sedang saya lakukan buku-buku botani termasuk di dalamnya pengetahuan bahan-bahan makanan seperti yang ditulis oleh Heinen terus kemudian oleh Oshill nyaris pengetahuan itu sudah terputus dari dari memori dan selera kolektif kita saat ini saya ke Pak William lagi Pak Pak William masih bisa freeze ya di freeze ke Pak D lagi ada waktu singkat oke bisa Pak William saya mau tanya ke Bapak sekarang orang makan tidak sekedar makan saja ada perhitungan tentang unsur kesehatan misalnya orang bicara tentang oh ternyata Japanese food Mediterranean food itu punya kaitan dengan makanan-makanan yang sehat lalu sekarang juga ada trend di kalangan anak muda mereka going vegan bahwa vegan adalah cara hidup bisa gak kalau dari sebagai ahli kuliner bagaimana persoalan kesehatan ini dalam tradisi makanan kita ini Pak sekarang ini kalau makanan itu lifestyle untuk anak-anak Bapak lihat aja banyak anak-anak muda sakitnya udah berat-berat Pak kenal kalau vegan memang pilihan mereka mau ngambil ke arah dia sebagai vegan dia pilih dia sangat fanatik kalau saya ditanya pribadi saya ditanya saya apa vegan kagak saya bilang saya flexitarian saya mengkonsumsi kalau bisa meminimal mengkonsumsi protein dari hewan bukan kata saya nggak makan tapi kemarin kemarin ada pembahasan selama soal covid karena di Cina orang-orang yang plant-based orang-orang yang plant-based itu tidak kena covid itu kan harus dibuktikan juga jadi kalau memang orang yang sudah ngerti biasanya bisa membedakan soal makan itu tidak enak dan enak sekali mereka tahu oke kalau saya makanan Perancis saya lebih suka makanan Perancis Selatan karena dia pakai krim dia pakai olive oil dan banyak seafood dan sebagainya di Perancis orang makan kita lihat yang obesitas jarang katanya karena mereka minum wine obesitasnya gila-gilaan karena makanan murah setiap setiap hari makan tiga kali hamburger kenapa saya jarang lihat yang obis mereka setiap makan nasi mereka makan kimchi Jepang lebih tinggi kenapa perutnya polisi sedikit perutnya cewek selebar mereka makan lalapannya gila-gilaan pola makan yang kita mesti belajarin yang paling menakutkan sekarang itu konsumsi beras menurut saya di Indonesia konsumsi beras itu masih belum bisa ditekan apalagi zaman covid ini yang takut kalau orang diabetes kalau kelewatan lebih rentan terhadap itu makanya saya bikin live chat mengenai non-beras orang itu nggak ngenal non-beras yang tersebut non-beras itu ada di pasaran itu sebagai asupan ekstra dalam situasi ini dan sekarang ini semua orang itu lockdown mendadak bayangkan seorang ibu eksekutif yang nggak pernah di rumah hanya pulang makan kalau malam di lain itu makan di luar terus tau-tau tiga hari sudah mesti ngurusin anak-anak ngurusin makan nggak pernah masak boleh dikatakan dia mampu beli di restoran terus setiap hari tapi pada satu saat akan mentok seleranya makanan-makanan selera seperti di restoran dia kepingin makanan yang dia bisa bikin sendiri yang lebih ringan atau lebih sehat itu yang terjadi soal makanan ini tetap pilihan ada anjuran keto nanti di bank bagus itu kan sering-sering terjadi kesimpang siuran jadi lebih mewakili sebuah perkembangan lifestyle jadi ada juga konteks yang lebih luas saya kembali lagi sedikit mengenai pendidikan kuliner Indonesia itu pendidikan kuliner nasional itu minim banget minim banget sekarang itu dipaksakan sering sampai terakhir saya nggak tahu perkembangan sekarang ini dipaksakan terakhir tahun lalu dua tahun lalu banyak SMK itu pada dirikan BOGA SMK BOGA dia bikin BOGA kenapa peminatnya karena setelah BOGA langsung keluar bisa dapat kerjaan sehingga guru matematika direkrut jadi guru masa seorang guru matematika guru fisika diajar megang sotil aja nggak bener hal-hal seperti itu yang kita memang guru pendidikan kita kuliner itu internasional jangan diharapin orang tapi jangan COVID ini data yang terakhir itu banyak sekarang koki-koki cari sekolah yang lain sekolah bidang lain bukan tukang masak yang padanya sudah di tukang masak karena sekarang bahkan restoran akan akan stafnya bayangin restoran yang 100 tempat duduk yang nanti orang tetap takut di China sampai sekarang banyak cuma 20% meskipun sudah dibuka yang masuk cuma 20% bagaimana survive jadi ada dampak jangka panjangnya kalau semua melakukan itu lapangan kerjanya kan sempit nanti pasti timbul satu kerjaan yang semua kerjaan di rumah lewat ginian semua tapi bagaimana caranya oke baik kita masih banyak pertanyaan ini dari beberapa peserta saya kira saya bahas satu saja karena kita tinggal waktu 10 menit mau mau pilih yang mana ada pertanyaan dari Samsul Kamil Osman saya berpendapat pengaruh rempah ratus dalam masakan ini banyak didominasi oleh keturunan Melayu kalau di Indonesia sendiri rempah sangat populer dari masakan orang Kepulauan Sumatera dan mereka masakan hampir sama dengan Melayu Melaysia penggunaan rempah ini banyak dipengaruhi oleh penggunaan pengaruh rempah ratus dari India dan kemudian juga mungkin ada pengaruhnya dari Portugis ini bukan pertanyaan tanggapan atau mau menanggap gimana tadi juga ada disebut Bung Padli tentang kaitan Portugis tapi ini menarik kalau selera kolektif masyarakat Indonesia ini lebih ke kuliner yang kiblatnya ke Melayu karena ini terkait juga dengan migrasi atau diaspora orang Melayu yang lebih 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 luas lebih lebih banyak menjangkau ke berbagai area misalnya saja saya nggak tahu ya sensus berapa banyak rumah makan Minang di di Pulau Jawa bahkan di luar Jawa karena biasanya orang-orang Minang ini kalau bermigrasi kalau tidak membuka usaha fotokopi juga membuka rumah makan Padang dan sebetulnya ini yang menjadi 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 hal yang tidak pernah kita lihat bagaimana migrasi atau diaspora ini sangat menentukan penyebaran atau penyebar luasan seleranya untuk 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 masyarakat masyarakat di luar etniknya dan ini sudah terlihat dari contoh migrasi atau diaspora orang-orang Minang yang kalau tadi pertanyaannya terkait dengan selera masyarakat kita ini lebih ke Melayu tapi kalau dibandingkan dengan restoran Jawa di Sumatera jumlahnya nggak banyak paling migrasi atau diaspora itu orang-orang Tegal itu pun ke kota-kota besar di Jawa terus orang-orang Lamongan yang sekarang sudah menjangkau ke luar Jawa pola migrasi atau diaspora itu juga sangat mempengaruhi pembentukan selera kolektif masyarakat di mana para imigran para migran ini berada oke baik sebenarnya saya masih pengen banyak menyinggung banyak hal tapi karena waktu tinggal 5 menit lagi dan kalau di Zoom ini dibatasi dengan 30 menit ketika dia sampai batasnya kita tiba-tiba mati nah itu saya hindari makanya saya singkat saya kira di dalam waktu 5 menit ini saya ingin membuat bagian akhir saja dari pembicaraan kita di webinar ini banyak hal tadi bahwa akhirnya bahwa jalur rempah ini sebenarnya juga memberikan kita gambaran tentang dia sebuah pertukaran budaya pertukaran pengetahuan dan sebagainya yang penting bukan cuma satu hal yang esensial tentang dari hanya satu arah tapi juga berbagai arah masuk berbagai pengaruh tersebut juga tadi betapa beragamnya apa yang kita miliki dari cita rasa kita dan banyak hal untuk mengenalkan Indonesia tidak perlu juga dalam artian yang besar tapi sebentar yang penting kita bisa mengembangkan hal-hal yang strategis tadi Pak William juga sudah sampaikan tentang bumbu lain sebagainya jadi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta di dalam webinar kali ini cukup menarik dan saya mohon maaf tidak semua bisa berjumpa bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya jangan lupa seri ini akan berlanjut dalam waktu-waktu yang akan datang kita akan sampaikan juga buat yang ingin mengurus e-certifikatnya bisa bertemu langsung bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Nitya saya kira dari saya demikian saya ucapkan terima kasih banyak buat dua pembicara kita kepada Pak William Wongso terima kasih banyak atas waktunya luar biasa atas pandangan-pandangan yang bisa memberikan banyak insight buat teman-teman di sini juga Bung Padli Rahman terima kasih sudah hadir dalam acara diskusi kali ini saya kira saya tutup diskusinya nanti saya kembalikan ke Pak Nitya tinggal ada waktu empat menit silahkan kepada Pak Nitya terima kasih terima kasih pembicara terima kasih para peserta baik yang di Zoom maupun yang di YouTube baik Bung Asof saya kembalikan ke Bung Asof oke siap terima kasih kepada seluruh peserta dan panelis untuk sertifikat nanti akan dikirimkan email lanjutan formulir melalui email yang didaftarkan untuk mengikuti Zoom ini kira-kira segitu kita tutup baik saya bisa live ya oke salam Pak salam salam Pak Andi dan Masof salam buat para peserta semuanya selamat buka puasa selamat buka puasa selamat buka puasa juga untuk semua ya salam alaikum warahmatullahi terima kasih oke terima kasih